Informasi lain, Benny dan juga pemirsa ini pelaku pemukulan seorang wanita yang tengah sholat dan videonya yang sempat viral kemarin, akhirnya ditangkap polisi. Kepada polisi, pelaku berinisial MJ mengakun, nekat, memukul korban menggunakan balok kayu, lantaran ingin merampas uang yang berada di dalam tas korban. Ini di masjid. Setelah melakukan penyelidikan, hanya dalam waktu lima hari, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pemukulan yang di pria berinisial MJ. MJ ditangkap di rumah adiknya di Jalan Teratai, Kecamatan Sang Sangak, Kutai, Kartanegara. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat memukul korban yang tengah sholat karena ingin menguasai harta benda korban. Lapar. Lapar? Iya. Kenapa lapar langsung mukul? Tidak punya uang, paling saya ambil buat Rp15.000-Rp20.000 buat makan dua hari. Mau ambil tasnya kah? Iya, kalau ada tasnya, kalau ada uang, saya ambil Rp15.000-Rp20.000. Tementara itu, polisi memastikan bahwa pemukulan ini murni tindakan pidana bukan terkait masalah keagamaan yang sempat viral di media sosial. Tersangka ini murni tindak pidana ya. Tindak pidana murni, yaitu tidak ada kaitannya dengan masalah keagamaan. Dia melakukan itu karena dia membutuhkan makanan. Otomatis dia memerlukan uang dan melihat korban membawa tas yang diasumsikan pasti ada uangnya, makanya dia melakukan tindak pidana. Selain mengamankan pelaku, polisi mengamankan barang bukti satu buah balok kayu yang digunakan pelaku untuk memukul korban dan mukena yang dipakai korban saat sholat. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pria pengangguran ini harus mendekam di balik jeruji besi. David Andriawan, Samarinda, Kalimantan Timur.